Pantesnya Aja Alah, kesiannya Ah, boleh-boleh Kejap lagi saya datang kejut ya Ngantuk lagi Tak, tak mengantuk dah Oke, yang pertama ini yaitu Laksmana Tarung ya Laksmana Tarung adalah salah satu pimpinan organisasi TAPOPS Laksmana Tarung memiliki sifat yang sedikit unik Dimana, dia memiliki dua kepribadian nih yang akan berubah setiap pukul 7 pagi Atau dalam kondisi kerja gitu atau jam kerja lah ya bahasanya Sifat yang pertama adalah sangat baik, lemah lembut dan juga santai gitu ya Pas masih belum merah warnanya nih Dan yang kedua adalah tegas, mudah emosi dan juga sensitif pas udah merah gitu dia Laksmana Tarung sebagian besar penampilannya mirip dengan harimau putih nih Dia memiliki rambut biru dengan highlight putih Dan sepasang mata biru tajam Dia memiliki kulit putih dengan garis-garis hitam yang berubah menjadi oranya dengan garis-garis hitam saat dia marah gitu loh Atau jam kerja gitu ya Jadi pada intinya sifatnya bermacam-macam ya Sesuai jam kerja atau enggak gitu Hahaha Yaudah, kurang lebih gitu aja deh ya untuk nomor 1 ini Oke, yang kedua ini yaitu Mas Mana ya Mas Mana dikenal sebagai prajurit jutsu topeng legendaris Karena belum banyak orang yang pernah bertemu dengannya dan hanya diketahui dari mulut ke mulut Dalam animasinya, Mas Mana memakai topeng logam berwarna abu-abu yang sepertinya akan terbelah menjadi dua bagian yang sama gitu Pola biru muda melengkung di sekelilingnya ke depan yang mungkin merupakan ruang mata gitu Di Boboiboy Movie 2, tampilannya mirip dengan komik ini kecuali topeng dan perisainya berwarna perak, bukan abu-abu Nah, menurut gue pribadi Sifatnya Mas Mana ini cenderung kalem, berwibawa, dan layaknya pemimpin Tapi di saat satu sisi gitu ya Pas di Movie 2, dia ini panik ya Akibat retaka gitu loh Jadi intinya sifat kepemimpinannya tinggi Tapi ada kalahnya panik berdasarkan situasi gitu Yaudah, kurang lebih gitu aja deh untuk nomor 2 ini Oke, yang ketiga ini yaitu Amato ya Atau Kapten Amato atau ayahnya Boboiboy Amato dianggap sebagai orang yang diplomatis dan bertanggung jawab Memiliki keterampilan kepemimpinan yang kuat juga nih Sesuatu yang diwarisi putranya sendiri gitu Yaitu Boboiboy Dia mengambil tugas menjadi pahlawan atau hero Menunjukkan dirinya sebagai pria yang adil dan baik gitu Amato memiliki rambut hitam tebal dan memiliki putih dikitnya di rambutnya Yang diwarisi dari ayahnya yaitu To'aba Dia memiliki janggut dengan garis putih tepat di bawah bibirnya Dia terlihat mengenakan Mechabot sebagai armornya ya Ya kayak Ya apa sih kayak suit armor gitu dah Intinya Mechabot menyatu Soalnya kan emang kayak gitu gunanya Jadi intinya sifatnya Amato itu baik Adil dan kayak tadi leadershipnya tinggi Jiwa leadershipnya Yaudah kurang lebih gitu aja deh untuk nomor tiga ini Power Sphera? Ya Boboiboy Banyak power-power Sphera bertaburan di seluruh galaksi ini Ya itulah tugas aku sebagai komanda Memasukkan TAPOPS TAPOPS? Nah Ciciko ini biasanya cenderung serius Kompeten dan bijaksana saat menjadi komandan di TAPOPS Nah Ciciko adalah alien berbadan hijau dengan kepala berbentuk kubus yang memiliki sepasang cangkir nih Yang berfungsi sebagai telinga gitu Saat menyamar sebagai pembersih atau cleaning service gitu Ciciko ini memakai celana orangnya dan mengubah namanya menjadi KOKOCHI gitu Aneh ya Ngubah namanya KOKOCHI Ciciko Ya harusnya lah tau ya Borara gitu Kemudian saat menjabat sebagai komandan Dia memakai celana merah dan sepatu biru Sebagai komandan dia ini jadi Ciciko gitu Ciciko juga memakai dua pasang kacamata hitam ya Gitu aja deh Jadi pada intinya sifatnya cenderung serius Kompeten dan bijaksana saat menjadi komandan gitu Yaudah kurang lebih gitu aja deh untuk nomor dua ini Kau nak misi aku terbongkar? Pasuan apa yang penting sangat? Baiklah, jom Oke, Kapten Kaizo memiliki kepribadian yang misterius dan serius gitu Jika pasukannya mengingkari arahan Dia gak ragu-ragu nih Buat ngehukum mereka gitu dengan kekuatannya Maksudnya kalau lu gagal ngejalanin misi atau lalai gitu Pasti bakal dihukum Dan juga apalagi jadi pengkhianat pastinya gitu Di Bobo Boy Galaxy Kapten Kaizo mengenakan jaket biru terang Dengan garis kuning dan hitam Dengan sarung tangan biru tua Dan sabuk merah Dengan garis kuning dan beberapa saku gitu Topengnya sekarang berwarna abu-abu ya Dengan beberapa garis biru bersinar Tergantung kuasanya sih ya Kuasa jingga kan bakal ngerubah topengnya juga gitu Ada logo topops di bahu kanan jaketnya Kapten Kaizo masih memiliki bekas luka di pipi kirinya nih Yang ia dapatkan dari pertarungan terakhir Di episode terakhir seri aslinya gitu Jadi pada intinya sifatnya tegas Dan tidak pernah main-main ya Dalam menjalankan misi Atau serius dan misterius gitu Yaudah kurang lebih gitu aja deh Untuk nomor empat ini Oke yang ini yaitu Papa Zola ya Papa Zola terkenal dengan gaya superhero Papa Tujuan menjadi superhero adalah untuk menjunjung tinggi Kebenaran Papa Zola selalu peduli dengan kebenaran Dan suka menggunakan kata Kebenaran Itu deh ya Dalam situasi apapun gitu ya Meskipun serius menjalankan tugas sebagai perwira Namun perwatakannya lucu nih Bagi orang yang memandang dia gitu ya Papa Zola menggunakan setelan biru ala Superman Dengan masker Yang merah Serta sabuk nih Ya kayak Superman Beda kan sempak ya Kalau Superman Dengan lamba P gitu Artinya Papa gitu Badannya tegap Tetapi pinggangnya agak ramping Hingga bisa menyebabkan tali pinggangnya terjantau gitu Nah Jadi pada intinya sifatnya itu Dia suka bercanda ya Dan kadang ngeselin Tapi bisa nih Dikala serius-serius gitu Intinya ya situasional mungkin dia Yaudah Kurang lebih gitu aja deh ya Untuk nomor tiga ini Sifat yang sedikit arogan nih Di awal penampilannya Jadi kayak sok-sokan gitu ya Sedikit sombong dan juga sinis Namun Seiring berjalannya cerita Shilda ini adalah teman yang mampu diandalkan oleh Bobo-Bobo ini Saat menghadapi Kapten Fargo Shilda memiliki mata berwarna hijau Dengan tanda titik di bawah matanya Dan tanda di dahinya Nah Dia ini juga mengenakan seragam berwarna hijau putih keemasan Dengan penutup kepala Dan selalu membawa tameng atau shield Yaudah Kurang lebih gitu aja deh ya Sifatnya Jadi intinya sifatnya itu Pertamanya kayak sinis Tapi makin kesini makin ngerti kok ya Sama keadaan gitu Tak kena Oke Sama seperti saudaranya yaitu Shilda Saya adalah anggota TAPOPS yang menjaga Porsfera Apibot di planet Volkania Tidak beda jauh dengan Shilda nih Saya juga memiliki sifat yang cool dan arogan di awal gitu Nah terkadang suka menyemelekan di awal kemunculannya gitu Namun sampai sekarang Saya juga teman yang diandalkan oleh Bobo-Boy saat melawan Kapten Fargo Ya meskipun kalau di galaksi kedua mungkin tuh bakal adalah sinsin bareng dia gitu ya Saya juga memiliki tanda di bawah matanya dengan seragam agak kehijauan Juga topi caping di keplanya yang berfungsi sebagai prisai dan senjata Jadi kayak kung lau lah ya kalau gak salah di Mortal Kombat gitu Memiliki warna mata hijau muda dan rambut coklat sedikit pirang gitu Jadi intinya sifatnya gitu ya Cool dan arogan tapi makin kesini makin healthy situasi kayak Shilda tadi Yaudah kurang lebih gitu aja deh untuk nomor 6 ini Oke, Lieutenant Lahab memiliki sifat sangat tegas dan patuh kepada perintah Kaptennya Yaitu Kapten Kaizo gitu Nah Lieutenant Lahab ini menunjukkan bahwa dia akan melakukan apa aja nih Demi mengembirakan Kaptennya Dalam arti menuruti ya tadi maksudnya Lieutenant Lahab merupakan makhluk asing atau alien yang keseluruhan badan berwarna ungu Memiliki lengan panjang dengan memakai celana berwarna hitam Dan menyandang tas berwarna hitam untuk menyimpan bekas stok penyimpanan cairan beracun Intinya dia ini kekuatannya kalau makan benda apa jadi benda itu Makan besi jadi besi, makan sayur jadi lembek gitu lah ya Jadi intinya dia ini tegas dan patuh pada perintah Kaptennya Yaudah kurang lebih gitu aja deh untuk yang terakhir ini Oke yang ini yaitu Nut ya atau Nut Nut atau Nut adalah seorang mekanik sekaligus orang kepercayaan mas mana Nut memiliki sifat yang ceria, optimis, pintar dan bekerja keras nih ya Bisa kalian lihat langsung Intinya periang lah Nut juga mudah sekali dekat dengan Boboiboy dan kawan-kawan sejak pertama kali bertemu gitu Nut memiliki penampilan rambut seperti gimbal berwarna hijau Dengan kulit yang berwarna biru dan sedikit putih Nut juga selalu menggunakan google atau kacamata pelindung tuh di kepalanya Soalnya kan tadi mekanik ya Jadi yang berfungsi melindungi matanya ketika sedang bekerja gitu Yaudah pada intinya sifatnya yang tadi gue bilang ya Ceria atau periang, optimis, pintar dan bekerja keras Yaudah kurang lebih gitu aja deh untuk Nut ini Terima kasih Terima kasih